5 kader PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan dicopot dari Jabatan Fraksi Kelengkapan Dewan atau AKD karena telah melanggar disiplin saat pelaksanaan rakernas PDIP di Jakarta pada tanggal 10-12 Januari 2020 lalu. Pencopotan jabatan 5 kader ini sesuai dengan surat keputusan DPD-PDIP Bali yang ditindak lanjuti langsung oleh Ketua DPC-PDIP Tabanan dan juga DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Bangli dan Gianyar. Kalau saya lihat yang kena sanksi ini memang keputusan DPP, DPP yang memang yang memberikan sanksi saya juga kemarin agak kaget karena saya dilihat bahwa ada saudara kami di Kabupaten Tabanan itu ada 6 orang, ada 6 orang dan tugas daripada DPP dan DPD instruksinya adalah untuk mengganti alat kelengkapan Dewannya seperti ada Ketua Komisi 4 disuruh mengganti, ada Sekretaris, ada Wakil Ketua semua ada jabatan-jabatan di alat kelengkapan Dewan diganti. Tadi saya sudah putuskan rapat pleno bersama, sudah kita ganti nama-namanya yang sesuai dan memiliki kompotensi untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan di Wakil Rakyat di DPD. Per hari ini, Pak? Ya, per hari ini tanggal 16 Januari 2020. Pemberhentian jabatan 5 kader PDI Perjuangan ini terdiri dari jabatan Wakil Ketua Komisi 1, Wakil Ketua Fraksi, Wakil Ketua Komisi 2, dan Ketua Komisi 4. Pemberhentian ini dilakukan per tanggal 16 Januari 2020 sesuai dengan keputusan dari DPD-PDIP Bali. Tindakan ini sebenarnya diberikan kepada 6 kader PDIP Tabanan, akan tetapi hanya 5 yang mendapat sanksi pencopotan jabatan karena 1 kader tidak sedang menjabat. Hal ini berawal dari Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, dan saat itu ada sejumlah kader PDIP tertangkap tidak mengikuti acara saat pidato sambutan Ketua Umum. Kader tersebut langsung mendapat teguran oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, yang memerintahkan Ketua DPD untuk mencopot kader PDIP dari jabatan. Agung Kayike, Kompas Dewata